Kita lanjut lor dengan Brigadir J ini. Jelang autopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Yosua, Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo didampingi Kapolres Muaro Jambi, AKBP Yuyan Priyad Maja, mengecek kesiapan rumah sakit umum daerah Sungai Bahar. Yang rencananya akan menjadi tempat proses autopsi ini. Semoga berjalan dengan lancar. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo bersama tim mengunjungi RSUD Sungai Bahar jelang pelaksanaan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua pada minggu 24 Juli 2022 sore. Kapolda Jambi memeriksa kesiapan RSUD Sungai Bahar yang digunakan untuk proses autopsi nanti. Dalam hal ini, Kapolda memastikan pelaksanaan autopsi ulang Brigadir Yosua tanpa hambatan apapun. Selain ruang jenazah dan fasilitas mendukung, Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo juga memeriksa ruang tunggu untuk keluarga dan ruang kumpul dokter forensik. Pak Perang, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, disana sudah siap. Misalnya nanti hari Rabu, semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Personil yang akan ditempatkan sudah berapa jumlahnya? Sudah, saya bersama Pak Karoops juga datang ke sini. Pak Karoops langsung menghitung rute yang dilewati, kemudian lokasi-lokasi ada dua. Tempat untuk media juga juga kita siapkan supaya media nanti tidak saling menghalangi kegiatan. Pak, untuk ruang autopsi ini berapa? Berapa ruang, Pak? Tama salang luar satu ruang. Satu ruang. Dua ruang kala juga? Ya. Pak, imbauannya untuk masyarakat Sungai Bahar, karena ini kan mengundang masyarakat nih pastinya, Pak. Ya, nggak usah terlalu banyak orang. Nanti bisa lihat dari teman-teman media juga di TV hasilnya ya. Pak. Selain RSUD Sungai Bahar, Kapolda Jambi juga mengunjungi area makam Brigadir Joshua. Kapolda Jambi meninjau kondisi dan keamanan makam jelang pelaksanaan autopsi ulang untuk memetakan area makam mulai dari posisi ambulans, ruang media hingga penempatan personil di area makam. Hingga minggu sore, area makam sudah dipasang garis polisi. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.